Oke teman-teman kembali lagi bersama saya Eksa, di video kita kali ini kita akan membahas untuk di Girenma, untuk cara membuat data personality yaitu lampu BIM untuk di Girenma ya, jika kemarin kita sudah membuat lampu parlet untuk data personality-nya untuk di Girenma, kali ini kita akan membahas untuk lampu BIM ya. Nah untuk membuat data personality, yang harus kita ketahui yang pertama adalah mengetahui urutan channel-nya dan jumlah channel dari lampu yang akan kita buat. Nah untuk mengetahui channel-nya, kita bisa menggunakan manual book jika ada manual book dari lampunya, jika tidak ada, kita bisa gunakan patching dimmer, kita bisa cek satu-satu per channel-nya, lusunan channel-nya, urutan channel-nya, dari channel 1, contoh channel 1 sampai channel 16, urutan channel-nya, nah kebetulan disini saya menggunakan defense, disini saya akan membuat menggunakan urutan lampu yang sudah ada, urutan channel-nya yang ada di defense-nya, disini channel pertama, ini adalah channel-nya, channel pertama diisi dengan color wheel, kemudian shutter, intensitas, global wheel, efek wheel, efek rotate, efek position, cross, focus, pen, dan sampai 16 channel. Nah disini saya menggunakan lampu sarpi ya, untuk contohnya, oke, kita langsung aja, untuk mulai membuat data personality-nya, kita bisa ke setup, kemudian disini saya akan coba, tutorial, kemudian kita close dulu, lalu ke fitur tipe, kita bisa coba disini, test beam, 16ch, karena disini kita menggunakan 16 channel ya, oke, oke, 16 channel, oke, langkah selanjutnya, kita masuk ke edit, setelah kita kasih nama, kita masuk ke edit, kemudian kita mulai masukkan per channel-nya, oke, kita siapkan dulu, kita siapkan dulu, kita butuh 16 channel, 13 dan 14, kita lihat dulu, gunung tadi, channel pertama adalah color wheel, kemudian shutter, dan intensitas, dan global, oke, channel 1, kemudian intensitas, atau beam, kemudian global wheel, kemudian global wheel, kita masukkan global wheel, selanjutnya global wheel, effect wheel, dan effect rotate, kita bisa masukkan, kita bisa masukkan, ke beam juga, beam, masuk ke prisma, kemudian bisa kita masukkan ke prisma position, untuk rotation-nya, kemudian untuk, itu, kita masukkan ke iris juga boleh, kalau nggak ada, untuk, efek position-nya, oral wheel, kemudian disini, ada cross focus, lanjutnya adalah, cross focus, masuk ke cross, lalu focus, kemudian, pen, kemudian tail kita cek lagi fan dan tail kemudian dimer kita kasih dimer2 dimer2 kita bisa kasih ke kalau enggak ada bisa masuk ke dummy kemudian selanjutnya fitur global reset dan lem on control fitur global reset adanya di kontrol kayak di kontrol sini enggak ada oke kita bisa balik kemudian saya bisa ke atribut kita ke bawah kita cari kontrol kita buat terbaru disini kita buat pertama reset kemudian disini sama kita add reset kemudian selanjutnya adalah lem on control lem on lem on sorry Oke, selanjutnya on, kita lihat dulu, ini, lamp uncontrol, oke lamp uncontrol, ini juga sama, kita cari lamp uncontrol, oke, kita balik lagi ke sini, kemudian kita edit, yang bawah, maksud pertama adalah global reset, ada di control, lamp on, dan reset, kemudian lamp on control, oke, jika urutan channelnya sudah sesuai, kita cek kembali di sini, 1 sampai 9, kemudian masuk ke fan, fan 10 dan 11, till 12, dan 13 nya adalah till fan, oke, kita masukkan dari sini, sampai ke fokus channel 1 sampai 9, kemudian di sini 10, fan-fan nya 11, di sini 12, till, 13, till fan, dan masuk ke sini 14, 14, 15, dan 16, oke, kita balik lagi, kita cek kembali, teman-teman bisa cek di manual book ya, untuk lamp uncontrol nya ada di berapa value nya, di sini untuk value nya dari 101, kita bisa kasih 100 sampai 255 soalnya kan, untuk lamp uncontrol nya, nah, jadi dia sudah on, dari awal, kemudian, kemudian, to feel fan, to feel fan, to feel fan, gratifikasi 50%, kemudian, dimar, di sini 100% saat locate, kemudian shutter, shutter kita cek dulu, shutter, logo, dan open shutter nya 255 juga, jadi kita bisa taruh 100%, disini, oke, dan selesai, sekarang kita coba cek, kita add feature, dan ini adalah test beam 16 channel, yang kita buat barusan, kita buat full unit, terus, disini kita mulai dari address 1, klik ok, jps, auto create, nah, disini sudah masuk, sekarang kita kembali ke defense, nah, di defense, tadi yang kita buat adalah charp, 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 charp masuk, kita cek disini sudah jadi untuk beam nya yang barusan kita buat ya kemudian kita cek untuk di bagian shutter kescrubu nya ok tubuhnya masuk kemudian disini ada color kita cek color nya dan color nya juga masuk kemudian di beam lagi kita coba lihat prisma iris shutter prisma iris prisma prisma 1 kembali 100% oke dan ini adalah prisma rotation nya pada 50 ya sudah masuk semua position masuk kita coba kasih sedikit efek dan ya oke mungkin cukup sekian aja untuk pertemuan kita kali ini untuk membahas membuat data personality yaitu lampu beam untuk di grandmax semoga bermanfaat membantu sampai bersama kembali di video-video selanjutnya salam lighting indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih